Halo sahabat kismis, di dunia ini terdapat jutaan suku. Masing-masing suku di dunia memiliki tradisi yang unik dan khas, itu pasti. Bayangkan saja, di Indonesia yang terdiri dari sekitar 1680 suku juga memiliki keunikan-keunikan tersendiri. Dengan segala keunikan dan kekasannya lah yang membuat suatu suku dapat dikenal oleh dunia. Semakin tingginya tingkat keunikan dan kekasannya, semakin dikenal pula oleh dunia. Berbarengan dengan itu, membuat suatu suku tersebut bukan hanya dikenal, tetapi juga ditakuti. Ada pun suku-suku yang ditakuti ini karena kesaktiannya, karena ilmu-ilmu sihirnya, ataupun justru karena suku ini lebih disegani dan dihargai karena kehebatan-kehebatan tradisinya yang mengagumkan. Berikut ini suku-suku yang paling ditakuti di dunia. Kenapa ditakuti? Simak video di bawah ini. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis. 7 suku paling ditakuti di seluruh dunia Suku Dayak Suku Dayak sangat disegani, bukan hanya di Indonesia saja, tetapi juga di dunia. Suku Dayak memang dikenal dan dikagumi dunia karena tradisi yang dimilikinya. Seperti kesenian tradisionalnya, dalam hal ini budaya tato-nya dan tarian perang yang dimilikinya. Namun satu hal yang membuat suku ini ditakuti dunia adalah hal-hal mistisnya. Misalnya jika Anda main-main dengan gadis dayak pedalaman, alat vital Anda bisa hilang. Peristiwa-peristiwa seperti konflik sampit antara Dayak dan Madura dan di masa perang kemerdekaan antara Dayak dan tentara Jepang. Dimana tentara Jepang tidak berdaya menghadapi dayak pedalaman, membuat dayak benar-benar ditakuti dunia. Ingat, betapa hebatnya apa yang dinamakan Panglima Burung yang memimpin perang daya. Keberadaan Panglima Burung, tokoh mistis yang memang sangat melegenda itu bukan hanya dikenal dan ditakuti di Indonesia, tetapi juga di dunia. Nomor 2 Suku Kikuyu Suku Kikuyu adalah sebuah suku yang berada di antara Afrika. Suku ini ditakuti karena Kikuyu Dancer-nya. Kikuyu Dancer dipercaya mengandung unsur magic yang dapat mengambil nyawa manusia. Dipercaya bahwa Kikuyu sebagai santet. Ada juga yang mengatakan bahwa tarian ini dapat menurunkan hujan. Yang artinya, kemampuan daya tarian suku Kikuyu yang dikabarkan dapat memanggil wabah penyakit, hujan, serta mengirim santet tingkat tinggi. Itulah yang membuat suku ini ditakuti di mata dunia. Nomor 3 Suku Maya Anda pasti sering mendengar suku Maya bukan? Terlebih saat meledaknya kabar kiamat oleh kalender Maya, yang menyebabkan suku Maya menjadi sangat dikenal oleh dunia. Suku Maya merupakan suku yang berada di Meksiko dan Gautemala. Fakta dari suku Maya adalah mereka merupakan suku yang sangat ekspert dalam bidang perhitungan. Dalam suku Maya terdapat orang bijak atau tetua Maya atau toltek yang memiliki kemampuan yang tinggi. Di antaranya, dia dapat memanggil hujan, memiliki kekuatan dalam perang, dan konon kabarnya juga dapat memunculkan matahari dengan melakukan persembahan berupa jantung manusia yang berasal dari suku Maya. Entah itu benar atau tidak, hal itulah yang menyebabkan suku Maya menjadi suku yang ditakuti dan disegani di dunia. Nomor 4 Suku Indian Mungkin Indian adalah suku yang paling familiar di telinga kita. Mungkin kita mulai mengenal Indian dari film-film waktu masih masa kanak-kanak. Indian merupakan salah satu suku yang paling ditakuti. Suku Indian yang merupakan suku asli Amerika ini ditakuti karena suku ini dapat memanggil arwah hanya dengan lagu dan tarian dengan gerak tubuh tertentu. Pemanggilan arwah ini juga bisa menyembuhkan orang yang sakit keras, yang tidak dapat disembuhkan oleh dokter. Itulah hebatnya dan karenanya ditakuti. Nomor 5 Suku Masai Kemudian suku Masai Kehidupan suku Masai sangat memegang teguh adat istiadat dan masih hidup secara nomaden antara Kenya dan Tanzania. Suku Masai terkenal dengan jampi-jampi yang membuat seseorang mampu berlari cepat, melompat tinggi, sistem imun, serta kepiawayan bertempurnya. Nomor 6 Suku Gipsi Suku Gipsi merupakan sebuah suku yang tidak memiliki rumah. Suku ini selalu berpindah-pindah dan bisa saja suku ini menetap sementara di Indonesia. Gipsi suku yang tidak menyukai pertengkaran dan pertikaian. Namun bukan berarti mereka tidak bisa marah. Jika mereka marah, bisa saja nyawa yang akan diambil oleh mereka. Biasanya mereka akan mengeluarkan sebuah mantra yang berbau kematian. Jadi berhati-hatilah, selalu jaga sikap dan perkataan jika berhadapan dengan suku ini. Nomor 7 Suku Kajang Selain daya, suku di Indonesia yang satu ini juga sangat ditakuti dunia. Yaitu suku kajang di Sulawesi Selatan. Suku Kajang yang disebut juga sebagai suku kajang amat tua yang sehari-harinya mengenakan pakaian berwarna hitam ini ditakuti karena ilmu sihirnya yang sangat dasyat. Suku kajang dapat membunuh orang dengan jarak yang sangat jauh, antar negara sekalipun. Dengan budaya animisme yang sangat kental, membuat suku ini memiliki daya magic dalam upacara-upacara ritualnya. Ilmu sihir suku kajang amat tua yang dikenal dengan istilah doti disebut-sebut dapat melunakan kepala seseorang secara tiba-tiba. Doti ini dalam budaya atau di daerah lain biasanya disebut ilmu santet. Hanya daya ampuh ilmu sihir doti ini jauh lebih ampuh dan mematikan. Itulah tujuh suku di dunia yang sangat ditakuti bukan hanya di daerahnya, tetapi juga di dunia. Anda ingin mencoba keampuhan ilmu-ilmu supranatural yang mereka miliki? Coba saja usil terhadap mereka. Percaya atau tidak, semua tergantung kepada diri kita yang menyikapinya. Namun ingat, selagi kita tidak mengganggu dan hidup berdampingan dengan mereka, maka mereka tidak akan pernah mengusik kita. Dari kisah-kisah yang terjadi ini, hanyalah satu dari sekian banyak pestiwa yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini, namun bukan berarti mereka tidak ada. Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya, tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar. Salam, Kismis. Salam, Kismis.